Hei apa kabar semuanya, kembali lagi bersama saya Alvin Kali ini saya ingin ngasih tau kalian gimana cara kerja wifi Karena banyak banget diantara kalian yang mungkin langganan wifi Kayak First Media, Indie Home, My Republic, Biznet Kalian langganan tapi kalian gak tau gimana cara kerja wifi Nah di video kali ini saya bakalan coba kasih tau kalian gimana cara kerja wifi Mulai dari mana asal internet wifi kalian Yang kedua gimana cara si wifi itu ngirim data ke smartphone kalian Dan yang ketiga saya bakalan jelasin juga tipe-tipe wifi Dan yang terakhir yang keempat teknologi baru di bidang wifi Yang mungkin kalian bakalan bisa tau mana modem yang bagus Mana wifi yang bisa lebih bagus dan mana wifi yang biasa-biasa aja Oke gak usah lama-lama lagi langsung kita ke videonya Let's go Sekarang kita ke pertanyaan pertama dulu Dari mana si modem ini dapet internet Apakah dari satelit? Karena banyak banget loh Saya lihat di internet orang yang merasa internet yang mereka pakai itu berasal dari satelit Well sebenernya mungkin gak salah tapi kebanyakan orang yang nonton youtube dan pakai internet di rumahnya itu sebenernya gak berasal dari satelit Melainkan dari kabel Karena dari namanya aja itu ini adalah modem kabel Jadi kalau kalian pelangganan first media, indie home, dan lainnya Itu tidak ada hubungannya dengan internet satelit Oke? Mereka memakai kabel Kabelnya sebenernya itu dari modem kalian itu terhubung ada kabel dari modem kalian dari rumah kalian Misalkan kalian nonton youtube Itu ada kabel yang menghubungkan dari rumah kalian di modem kalian sampai ke servernya youtube Mau itu server Amerika, server Eropa Itu ada kabel yang menghubungkan Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa cek aja di google Kalian cari kabel internet bawah laut Disitu kalian bakalan dapat info Kalau ternyata ada kabel yang mengelilingi bumi Yang mengirim data internet Termasuk data mungkin data kalian nonton video ini Lewat kabel bawah laut Oke jadi si wifi kita berasal dari kabel Lalu kabel apa yang dipakai si modem kita Ada dua kabel yang biasa dipakai provider Yang pertama kabel yang paling baru itu kabel fiber optik Atau serat optik Kabel ini dipakai provider karena bisa mengirim data Sampai bergigabit-gigabit internet hanya dengan satu kabel yang kecil Mantap banget ya Nah si kabel fiber ini itu bisa mengirimkan data Dan datanya itu kurang lebih kayak cahaya loh Ini perumpamaan aja ya gimana si modem ini bisa nerima data Misalkan saya mau ngirim data ke kalian Data yang diterima modem ini cuma ada dua jenis Kalau nggak 0, 1 Yes, cuma ada 2 Kalau nggak 0, 1 Si kabel fiber itu, si serat kaca itu Bisa kayak mengirimkan cahaya Sampai ke modem kita Mungkin bukan cahaya yang bisa kita lihat ya Tapi kurang lebih cahaya Gimana caranya si modem ini bisa nerima 0, 1, 0, 1 Kurang lebih kayak gini Misalkan kalian adalah modem Dan saya mau ngirim data ke kalian Simpelnya adalah Saya mau ngirim data Misalkan saya pingin ngirim 1, 0, 0, 1, 0 Gimana caranya Tinggal kurang lebih seperti ini Misalkan sebentar Saya pingin ngirim data ke kalian Saya pingin ngirim 1, 0, 0, 1, 0 Nah kalian dapet kan Dapet 1, 0, 0, 1, 0 Sama si modem ini juga bakal menerima Kurang lebih kayak cahaya Sampai modem Si modem ini nerima 0, 1, 0, 1, 0, 1 Kurang lebih seperti itu Itu kabel yang pertama Kabel fiber optic Lalu yang agak jadul Itu ada kabel koaksial Kabelnya kayak Kabel antena TV Kalau kalian kabel antena TV Kabel tembaga Kurang lebih kabelnya kayak gitu Dan Sebenarnya sama Ngirimnya 0, 1, 0, 1, 0, 1 Tapi yang mereka kirim adalah Alus listrik Jadi si modem ini bisa nerima Kalau ada listrik Itu berarti 1 Kalau nggak ada listrik 0 Kurang lebih cara kerjanya begitu Cuma 0, 1, 0, 1 aja ini Dikirim sampai ke Modem kalian Lalu gimana caranya Si modem itu ngirim wifi Sampai ke Handphone kalian Well Jawabannya adalah Menggunakan Gelombang radio Ada 2 gelombang radio Yang kita pakai Yang sering banget kita pakai Ada Wifi 2,4 GHz Dan ada wifi 5 GHz Mana yang lebih bagus? Apakah Wifi 5 GHz? Pasti lebih bagus dari 2,4 GHz Ada yang beranggapan kayak gitu? Sepertinya kurang tepat ya Karena Ada plus minus Wifi 3 GHz Eh Wifi 3 GHz Wifi 2,4 GHz Sama Wifi 5 GHz Kita mulai dari Wifi 2,4 GHz Wifi 2,4 GHz itu Punya kelebihan pertama Dia punya Cakupan Area Lebih luas Jadi Wifi 2,4 GHz Itu lebih luas Daripada Wifi 5 GHz Yang kedua Kalau ada Benda padat Kayak dinding Wifi 2,4 GHz Itu Bisa Menembus dinding Menembus benda padat Lebih baik Dibandingkan Wifi 5 GHz Tapi ada Kekurangannya juga Wifi 2,4 GHz Wifi 2,4 GHz Itu Tidak bisa Mengirimkan Data Lebih banyak Dibandingkan Wifi yang 5 GHz Jadi misalkan Kalau kita pakai Wifi 5 GHz Itu bisa 100 Mbps Kalau pakai Yang 2,4 GHz Mungkin cuma 500 Mbps Gitu Eh tadi 100 mungkin 50 Mbps Gitu Jadi mungkin Cuma setengahnya Kecepatannya Lalu Bagaimana yang 5 GHz Yang Wifi 5 GHz Itu Pertama Cakupan Areanya Itu Lebih Pendek Dibandingkan Yang Wifi 2,4 GHz Jadi kalau Kalian Pengen Wifi Itu Lebih Lebar Jangkauannya Kalian Pakai Yang 2,4 GHz Sedangkan Kalau kalian Pengen Yang Kecepatan Yang Lebih Tinggi Kalian Pakai Yang 5 GHz Selain Itu Juga Kalau Kalian Ada Dinding Misalkan Wifi 5 GHz Itu Lebih Istilahnya Lebih Susah Untuk Menembus Dinding Jadi Sinyalnya Bakalan Kepotong Lebih Banyak Dibandingkan Wifi Yang 2,4 GHz Jadi Ada Plus minus Wifi 2,4 GHz Dan Wifi 5 GHz Oh iya Satu lagi Wifi 2,4 GHz Itu Bakalan Kesulitan Kalau Pakai Banyak Device Dibandingkan Yang 5 GHz Seperti itu Oke Selanjutnya Kita bakalan Bahas Tentang Teknologi Wifi Seperti yang Kalian Tau Kalau Misalkan Si Wifi Itu Ada Beberapa Tingkatan Wifinya Gitu Dari Generasi Wifi Tapi Penamaannya Agak Susah Gak Kayak Di Handphone Kalian Misalkan Kalian Pakai Kartu 3G Selanjutnya Ada Kartu 4G Selanjutnya Ada Yang 5G Oke Jadi kan Gampang 4G Pasti Lebih Bagus Dari 3G 5G Pasti Lebih Bagus Dari 4G Simple Kalau Di Wifi Ini Agak Sulit Ada Wifi A Wifi B Wifi C Wifi N Ada Wifi AC Ada Wifi AX Ada Wifi AD Penamaannya Agak Susah Pokoknya Tapi Kabar Baiknya Sekarang Penamaan Wifi Wifi Di Permudah Menjadi Wifi 1 Wifi 2 Wifi 3 Wifi 4 Seperti Yang Kalian Lihat Di Table Berikut Ini Jadi Kalau Kalian Misalkan Pengen Upgrade Wifi Kalian Jadi Lebih Canggih Sekarang Jadi Lebih Mudah Tinggal Kalian Tahu Aja Modem Kalian Itu Wifi Kalian Itu Wifi Berapa Apakah Wifi 4 Atau Wifi 5 Dan Kalian Cari Aja Ke Wifi Dengan Generasi Selanjutnya Sekarang Jadi Lebih Gampang Nah Sekarang Pertanyaannya Wifi Itu Kan Udah Ngebut Banget Nih Udah Sampai Ratusan Mbps Apakah Kita Membeli Router Wifi Yang Lebih Bagus Internet Kita Bakalan Lebih Cepat Jawabannya Adalah Enggak Jadi Misalkan Kalian Langganan Internet 10 Mbps Dan Kalian Pingin Beli Router Wifi Yang Mantep Banget Gitu Yang Antenanya Banyak Dan Kalian Berharap Kecepatan Internet Kalian Itu Bakalan Lebih Cepet Jawabannya Adalah Enggak Jadi Yang Bakalan Lebih Cepet Adalah Lokal Alkea Network Kalian Dan Juga Wifi Kalian Seperti Yang Kalian Tahu Si Modem Wifi Ini Ada Kabel Dari Internet Service Provider Kita Dari Indihome First Media Nah Kalau Kita Langgan 10 10 Mbps Mau Router Apapun Mau Wifi Sebagus Apapun Kecepatan Internet Kita Tetap 10 Mbps Kecepatan Wifi Disini Maksudnya Adalah Kecepatan Si Wifi Modem Tersebut Misalkan Saya Punya Handphone Saya Punya Dua Handphone Misalkan Saya Punya Wifi AC Dengan Kecepatan 100 Mbps Misalkan Wifinya Ini Misalkan Aja Kalau Saya Ngirim Dari Handphone Ini Ke Handphone Ini Via Wifi Kecepatannya Bakalan 100 Mbps Yes Karena Dari Handphone Saya Ke Wifi Ke Handphone Satunya Lagi Datanya Dikirim Dengan Kecepatan 100 Mbps Tapi Kalau Kalian Pakai Internet Kalian Dari Handphone Ini Kalian Mau Upload File Misalkan Ke Youtube Kecepatannya Tetap Ngikutin Kecepatan Langganan Internet Kalian Jadi Mau Kalian Upgrade Seperti Modem Router Wifi Kalian Kecepatannya Tetap Sama Kalau Kalian Langgan Internet Yang Kecepatannya Sama Oke Jadi Kalau Ada Temen Kalian Bilang Aduh Gue Pingin Upgrade Nih Kayaknya Modem Wifi Gua Soalnya Kecepatan Internet Gua Lemot Well Kasih Tahu Ke Kalian Kalau Hal Tersebut Tidak Akan Meningkatkan Kecepatan Internet Kalian Karena Yang Cepat Adalah Wifi Sedangkan Internet Kalian Sama Aja Kalau Pingin Cepat Langganan Internet Yang Lebih Cepat Oke Sekarang Kita Masuk Ke Segmen Terakhir Yaitu Sebuah Fitur Wifi Yang Kalian Harus Tahu Yaitu Namanya Mumimo Apa Itu Mumimo Mumimo Adalah Multi User Multi Input Multi Output Tuh Apa Itulah Bingung Banget Gitu Nah Simpelnya Aja Simpelnya Adalah Kalau Ada Wifi Dan Satu Handphone Ngirimnya Dia Itu Datanya Dari Wifi Ke Handphone Pertama Kalau Ada Dua Handphone Maka Wifi Ke Handphone Satu Wifi Ke Handphone Dua Oke Kalau Ada Tiga Handphone Misalkan Saya Contoh Saya Ambil Handphone Lagi Ada Tiga Handphone Si Wifi Ngirimnya Wifi Handphone Satu Wifi Handphone Dua Wifi Handphone Tiga Jadi Pada Satu Waktu Si Wifi Cuma Bisa Ngirim Data Ke Satu Handphone Nggak Bisa Langsung Ketiga Tiganya Wifi Konvensional Yang Biasa Kayak Gitu Tapi Kalau Kita Mau Beli Modem Wifi Yang Sudah Punya Fitur Mumimo Itu Bakalan Lebih Bagus Lagi Biasanya Kalau Kita Punya Tiga Handphone Dan Kita Pingin Dalam Satu Waktu Wifi Ngirim Ketiga Tiganya Itu Kita Bisa Pake Fitur Mumimo Dimana Dalam Satu Waktu Si Modem Ini Bisa Ngirim Ke Banyak Perangkat Sekaligus Jadi Kalau Di Rumah Kalian Pada Suka Mabar Game Online Ada yang Youtube Mungkin Nggak Ada Salahnya Kalian Upgrade Wifi Kalian Dengan Fitur Mumimo Kalian Beli Router Wifi Yang Punya Fitur Tersebut Agar Pendistribusian Datanya Itu Bisa Lebih Baik Apalagi Kalau Kalian Langganan Internet Sampai Harankan Punya Router Wifi Yang Bagus Juga Karena Pengalaman Saya Pakai My Republic Dengan Kecepatan 100 Mbps Itu Modemnya Agak Empotan Istilahnya Untuk Melayankan Device Yang Banyak Jadi Nggak Ada Salahnya Kalian Ganti Atau Update Wifinya Ke Yang Wifi Dengan Generasi Yang Terbaru Dan Juga Punya Fitur Mumimo Kalau Kalian Punya Banyak Perangkat Di Tapi Sekali Lagi Kalau Itu Wifinya Udah Sampai 100 Mbps Ke Atas Kalau Cuma Langganan Internet Yang 10 Mbps Kayaknya Nggak Perlu Juga Ya Soalnya Internet Juga Pelan Gitu Oke Itu Dia Untuk Video Kali Ini Semoga Kalian Mengerti Cara Kerja Wifi Paling Nggak Sedikit Lebih Ngerti Cara Kerja Wifi Mulai Dari Internet Dari Mana Dan Dia Pakai Radionya Seperti Apa Dan Gimana Si Wifi Ini Ngirim Ke Handphone Kalian Oke Itu Dulu Video Kali Ini Makasih Buat Kalian Yang Nonton Dan Saya Tunggu Kalian Di Video Selanjutnya Oh Ya Sebelum Closing Kalau Kalian Masih Punya Pertanyaan Di Bidang IT Yang Mungkin Saya Bisa Buat Video Kalian Tulis Saja Pertanyaan Kalian Di Kolom Komentar Oke Da Bye